Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Rasidurakip Oficial. Di video ini, aku akan membahas tentang tutorial cara pasang ring speedometer Erreking Neum. Seperti yang kalian lihat ya, ini adalah speedometer Erreking Gold Special Edition. Dan kita akan ganti ring speedometernya menggunakan ring speedometer yang berwarna silver. Nah nanti aku akan berikan tutorialnya, jadi mohon disimak dan tonton terus videonya sampai selesai ya guys. Video tutorial cara pasang ring speedometer ini sangat penting sekali ya, buat kalian khususnya teman-teman yang masih pemula, agar kalian tidak salah pasang dan kalian tidak salah langkah dalam proses pemasangan ring speedometer Erreking ini. Jadi mohon disimak sampai selesai ya. Oke guys, kita langsung saja mulai video tutorialnya. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu bagian knob trip speedometer. Caranya seperti ini ya, kalian putar berlawanan dengan arah jarum jam menggunakan obeng plus kecil. Nah kemudian kalian tinggal tarik knob trip speedometernya. Nah ini sudah berhasil terlepas ya. Nah kemudian baut bagian knob tripnya kita keluarkan. Ini adalah baut knob trip. Kemudian langkah kedua adalah kita akan buka cover bagian bawah speedometernya. Nah caranya seperti ini ya, kalian buka bautnya satu persatu menggunakan obeng plus. Nah ini kita buka secara bertahap ya. Kita kendorkan terlebih dahulu ketiga bautnya. Kita putar berlawanan dengan arah jarum jam. Dan kalian juga wajib memperhatikan ya mata obengnya ya. Kalau bisa, kalian jangan gunakan mata obeng plus yang jelek. Jadi wajib menggunakan mata obeng plus yang kondisi mata obengnya itu masih bagus ya. Karena jika kalian menggunakan mata obeng yang jelek, maka obeng tersebut bisa merusak baut speedometernya. Oke kita sudah berhasil melepas baut cover speedometernya. Kemudian kita lepas cover speedometer bagian bawah. Dan kalian bisa lihat ya, seperti ini. Kemudian langkah ketiga, kita akan buka baut ring speedometernya. Untuk baut ring speedometer itu ada dua piece. Nah disini kita kendorkan terlebih dahulu kedua baut ring speedometernya. Caranya seperti ini, kita putar berlawanan dengan arah jarum jam. Dan kita kendorkan bautnya sampai bautnya itu bisa dilepas. Kemudian kita buka kembali baut yang disebelahnya lagi, yaitu baut ring speedometer. Nah ini kita kendorkan. Kemudian kita copot bautnya. Oke, dan ini berhasil ya. Ring speedometernya kita sudah lepas. Kemudian kita akan ganti. Memakai ring speedometer yang berwarna silver. Sekarang kita akan pasang ring speedometer yang berwarna silver. Dan sebelum kita pasang, kalian bisa lihat ya. Nah ini penampakannya, ring speedometer yang berwarna silver ketika dipasang. Nah sekarang kita akan pasang. Nah caranya seperti ini ya. Kalian tinggal pasang baut ring speedometernya menggunakan obeng plus. Karena baut ring speedometernya itu ada dua, maka kita pasang kembali baut sebelahnya. Yaitu baut ring speedometer yang satunya lagi. Dan kemudian kita kencangkan baut ring speedometernya menggunakan obeng plus. Dan ini kalian juga harus perhatikan ya. Ini wajib hati-hati. Artinya kalian pada saat mengencangkan baut ring speedometer tersebut. Kalian tidak boleh terlalu over ya. Artinya kalian ukur kira-kira jika dirasa sudah kencang ya sudah ya. Karena kalau kalian paksakan. Baut sudah kencang kalian paksakan terus. Ya nggak ada habisnya. Karena itu akan penasaran terus dan bisa berakibat fatal ya. Fatalnya apa? Ring speedometernya bisa pecah. Oke teman-teman. Ini sudah berhasil kita pasang. Bagian ring speedometernya. Dan kita akan pasang kembali bagian ring speedometer sebelahnya. Sebelum kita pasang ring speedometer berwarna silver. Kita pongkar terlebih dahulu. Baut ring speedometer berwarna gold ini. Kita gunakan obeng plus. Dan kita putar berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Ini sudah berhasil kita lepas bautnya. Dan sekarang kita kendorkan lagi baut ring speedometer di sebelahnya. Nah ini kemudian kita lepas juga bautnya. Dan kita sudah berhasil melepas ring speedometer yang berwarna gold ya. Oke teman-teman. Kalian bisa lihat. Nah sekarang kita akan pasang ring speedometer berwarna silver ini. Cara masangnya kalian perhatikan ya. Caranya seperti ini. Kalian pasang menyesuaikan dengan lubang dudukan bautnya. Nah kalian bisa lihat. Ini sudah pas ya. Karena posisi lubang pada bagian baut speedometernya sudah pas dengan lubang drat baut ring speedometernya. Maka kita pasang baut ring speedometernya. Nah kita pasang menggunakan obeng plus. Dan kita putar searah jarum jam. Kemudian kita pasang baut ring speedometer di sebelahnya. Kemudian kita kencangkan bautnya. Namun jika posisi bautnya itu tidak lurus atau tidak rata. Maka kalian harus betulkan terlebih dahulu posisi bautnya. Kemudian setelah bautnya posisinya lurus dan rata. Baru kita kencangkan menggunakan obeng. Dan ingat ya teman-teman semua. Kalian harus perhatikan posisi baut ring speedometernya ya. Jika bautnya tidak rata atau tidak lurus. Maka jangan kalian paksakan untuk pasang baut ring speedometer tersebut. Oke teman-teman semua. Kita sudah berhasil memasang kedua ring speedometer berwarna silver Erreking New ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan pasang cover bagian bawah speedometer Erreking New. Caranya seperti ini ya. Kalian tinggal pasang cover bagian bawah speedometernya. Kemudian kalian pasang baut cover speedometernya. Dan baut cover speedometer ini ada 3 biji ya. Nah kalian pasang satu persatu. Kemudian kalian kencangkan menggunakan obeng plus. Dan kalian mengencangkannya itu bertahap ya. Jangan langsung finishing. Tetapi kalian kencangkan satu persatu bautnya terlebih dahulu. Secara bertahap dan berlahan. Kemudian nanti ketika ketiga bautnya ini sudah kencang. Maka kalian tinggal kencangkan secara permanen. Namun perlu diperhatikan juga ya. Jika kalian mengencangkan. Maka kalian juga mengencangkannya jangan terlalu over ya. Karena bisa mengakibatkan rumah drat baut pada bagian bawah speedometernya itu selek ataupun jebol. Kemudian kita masukkan baut knob tripmeter ke dalam knob tripmeternya. Lalu kita pasang knob tripmeter ini. Dan kita masukkan menyesuaikan dengan jalur yang ada pada bagian speedometernya. Kemudian setelah posisi pemasangannya sudah pas. Kita akan kencangkan baut bagian dalam knob tripmeternya menggunakan obeng plus kecil. Nah caranya seperti ini ya. Kalian kencangkan searah jarum jam. Sampai kekencangannya itu maksimal. Dan Alhamdulillah kita sudah berhasil memasang ring speedometer. Ereking New yang berwarna silver ini. Dan ini kita tes ya. Untuk knob tripmeternya sudah berfungsi dengan baik ya. Artinya pemasangan knob tripmeternya ini juga sudah benar. Buat teman-teman yang merasa terbantu dengan adanya video tutorial ini. Jangan lupa berikan dukungan kalian untuk channel Rasirurakip Oficial. Caranya mudah ya. Kalian bisa memberikan like, subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Agar kalian selalu mendapatkan info update terbaru video di channel ini. Jika kalian memiliki pertanyaan terkait video ini. Silahkan berikan pertanyaan ataupun komentar kalian pada kolom bagian bawah videonya. Dan insya Allah dengan senang hati saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ataupun komentar kalian pada kolom komentar di bagian bawah video ini. Oke teman-teman semua, setelah kalian menyimak dan memahami video tutorial terkait cara pasang ring speedometer ereking new ini. Saya berharap kalian bisa melakukan pekerjaan bongkar pasang ring speedometer ereking new ini secara mandiri di rumah. Semoga video tutorialnya bisa banyak memberikan manfaat dan berguna bagi kalian semua. Dan jangan lupa ya untuk share video ini sebanyak-banyaknya agar videonya bisa memberikan banyak manfaat juga untuk orang lain. Mungkin cukup sekian dulu ya untuk video tutorial kita pada kesempatan ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Kita akan jumpa kembali pada video yang akan datang. Sukses lalu untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!